Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalau kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk, jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Eh, salah? Nah... Assalamualaikum Apa kabar semuanya Kali ini Saya akan membuat tutorial Cara Remote Dari Indie Home Bisa diubah jadi remote TV Ya, kalau kalian lihat Disini ada tulisan TV Yang Beraksen seperti ini Tulisan ada power Ada set Ada TV AV Ada volume Dan power Nah, disini saya akan Apa namanya Tutorial Untuk kalian Untuk Bagaimana Cara remote ini Bisa nyambung ke TV Sobat Ya, mungkin Bisa Contohin kepada kalian Saya akan Pelan-pelan saja ya Disini ya Kalau kalian disini ada Kayak Lampu Padahal bukan lampu Ini hasilnya adalah Infrared Disini ini Infrared Terus Disini juga ada Infrared Sobat Menghadapin Satu apa namanya Sama begini Sejajar begini ya Seperti ini Ya, kalau sudah Nah Kalau sudah Remote dari TV Remote dari Indie Home Sobat Pencet set Sampai Lampu ini berwarna hijau Nah Lihat ya Sudah berwarna hijau Terus Sobat Di tombol Apa Di remote TV Sobat Tekan tombol Power Ya, nah Saya sudah tekan Ini juga Nomor Berarti sudah masuk Programnya Jadi warna merah Terus Kita Tekan Set lagi Nah Berarti sudah masuk Nah Bagaimana cara Mengetahui Volume nya Gimana Nah Cara Volume nya ya Seperti tekan Tekan set lagi Sampai Berwarna hijau Nah Sudah Nah Bagaimana volume nya Nah Disini volume nya Yang disini nih Bukan yang disini Disini dia berfungsi Ini hanya untuk Di STB Nah Disini Sobat Tekan Tombol Di Oh ya Ini Di Remote TV Sobat Ini ya Tekan tombol volume Up and down Satu-satu aja ya Ini saya ulangi Ini saya tekan set Sampai Berwarna hijau Nah Kalau sudah Sobat tekan Tombol volume Up Yang di remote TV Sobat Nah Sudah Disini juga Terulis volume Nah Sudah Disini Ada lagi Yaitu volume Down Saya pencet Jadi warna merah Disini juga pencet Volume Down Nah Sudah Nah Terus kita set Nah Berarti programnya Sudah masuk Untuk volume Nah Bagaimana Untuk TV Atau AV Disini Saya pencet Set lagi Oke Kalau Sudah Disini ada TV AV Saya pencetnya AV aja ya Karena Lagi berguna Di AV Iya Ini saya pencet lagi TV atau AV Di remote Di home ini Nah Berarti program Semua udah masuk Kita tekan Set Ya Bagaimana Cara Channelnya Disini Sama sekali Tidak bisa Dibuat channel Ini Kalau kalian Lihat Sini Tidak bisa Ini hanya Untuk di STB Indy home Yang buat TV itu Hanya volume Volume Power TV AV Nah Saya akan Buktikan Ini berfungsi Atau tidak Ini Saya tekan Tombol Power Ya Saya tekan Tombol Power Ini ke Remote Ini Nah Bisa Berwarna Hijau Tombol Tombolnya Eh Tombolnya Lampunya Nah Terus Untuk Mengetahui Cara Ininya Saya Set dulu Ya Ke Ke TV Nah Ini sudah Ke TV Nah Untuk Volumenya Saya Buktikan Bahwa Ini sudah Masuk ke Remote Indy home Saya akan Pencet Volume Up Atau Yang Bawah Ini Nah Tuh Ya Berfungsi Ya Berfungsi Nah Mungkin Sobat Tidak Ini Yang Tidak Mengetahui Channel Nah Untuk Di Remote Indy home Itu Tidak Bisa Dibuat Untuk Mengganti Channel Paling Ya Untuk TV Itu Hanya Power TV AV Dan Volume Semua Aja Yang Disini Yang Di Kotakin Dari Remote Ini Nah Saya Mencet TV AV Seperti Ini Nah Bagaimana Cara Pilihnya Disini Tidak Bisa Tidak Bisa Dibuat Opsi Untuk TV AV Kalau Masuk Komponen Dan HDMI Atau Apalah Nah Disini Saya Mencet Ini Aja Dah Oh Bisa Ternyata Ini Kalau Mau Pilih Opsi Ya Sebentar 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 Ya Kalau Mau Pilih Opsi Sobat Tekan Tekan Apa Yang TV AV Yang Ini Ya Seperti Tekan TV Yang Opsi Ini Terus Tekan Lagi Kalau Mau Opsi Itu Tekan Lagi Nah Baru Masuk Ke Ini Nah Bagaimana Cara Milihnya Tidak Bisa Untuk Ditekan Oke Ya Berarti Sama Aja Ya Nah Ya Itu Aja Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Vasul BobS Terima kasih.